Intro Puji nama Tuhan, hari ini saya ingin ingatkan bahwa di dalam kehidupan ini memang kita memakai logika, memang kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat di depan tetapi juga ternyata ada dunia yang tidak kelihatan dan Firman berkata kita menghadapi semua musuh-musuh kita yaitu penguasa-penguasa di udara Saudara, di dalam keluaran 14 ayatnya yang kedua Firman berkata, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah tepat di depan Baal Zephon Baal artinya Tuhan dan Zephon artinya kegelapan Saudara, mari kita belajar menghadapi serangan-serangan dari iblis serangan-serangan dari si jahat dan kita akan lihat bagaimana doa, puasa, dan kekudusan akan mengalahkan setiap rencana-rencana si iblis dan darah Yesus Kristus sendirilah yang akan membentengi kita di dalam kehidupan kita ketika kita tahu ada yang menghalangi ketika kita tahu berkat kita terhalang ketika kita tahu bahwa ada yang ingin mencuri kesehatan kita tolak dan hardik di dalam nama Yesus dan lihatlah bahwa darah Yesus mengalahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ada terus berdiri tegap dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ada di pelayangan di dalam kemurusan